Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia merajai ekspor kendaraan listrik di dunia langkah awalnya dengan menghadirkan ekosistem kendaraan listrik. Angkasa Pura pun ikut serta menggiatkan ekosistem kendaraan listrik di lingkungan bandara. Menurut Presiden Joko Widodo, di tahun 2025, 2 juta kendaraan listrik bisa digunakan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, Indonesia diharapkan mampu mengekspor kendaraan listrik. Perusahaan sampaikan bahwa pemerintah sangat serius untuk masuk kepada energi baru terbarukan, termasuk di dalamnya adalah menuju kepada kendaraan listrik. Dan kita harapkan sesuai dengan target kita nanti di 2020, untuk emisi karbon berada di angka 29 persen. Kemudian, 2060 kita akan masuk ke emisi nol, net zero carbon. Oleh sebab itu, dengan didukung oleh ekosistem kendaraan listrik dari hulu sampai ilir, kita harapkan negara kita Indonesia nanti betul-betul mampu merajai menjadi produsen dari kendaraan listrik. Angkasa Pura juga ikut menggiatkan ekosistem kendaraan listrik di bandara dengan menyediakan sepeda motor ringan roda tiga berbasis listrik atau yang disebut sebagai e-moped di bandara Soekarno-Hatta. Hanya dengan tarif 8.000 rupiah per 30 menit, kini Anda dapat mengelilingi bandara Soekarno-Hatta menggunakan kendaraan motor listrik roda tiga. Kendaraan listrik ini dapat diakses di tiga stasiun motor listrik tahap pertama seperti di wilayah Transit Oriented Development, lalu gedung perkantoran Angkasa Pura, dan juga area kargo. Cara menggunakannya cukup mudah, hanya dengan mengunduh aplikasi VOI di telpon seluler Anda. Lalu pindai kode batang yang tertera di papan, dan motor listrik pun langsung menyala dan siap digunakan hanya di wilayah bandara Soekarno-Hatta. Kurang lebih sekitar 40 unit yang kami persiapkan, dan memang baru tiga lokasi dikami sediakan untuk moda transportasi baru ini. Mulai dari area stasiun Transit Oriented Development atau TOD, lalu ada di perkantoran seperti ada di belakang saya ini, lalu satu lagi ada di area kargo. Jadi memang untuk awal ini kami masih menargetkan kepada para pekerja dulu, dan kedepannya pastinya akan kami kembangkan ke area-area terminal. Sejumlah karyawan yang bertugas di wilayah bandara Soekarno-Hatta mengaku antusias dengan keberadaan motor listrik ini. Menurut mereka, motor listrik mempermudah mobilitas mereka sehari-hari untuk menjalankan tugasnya. Kehadirannya di bandara juga buat kita yang sehari-hari kegiatannya di bandara ini cukup membantu banget gitu, untuk mobilitas kita ke terminal, ke area kargo, atau ke perkantoran gitu sih mas. Jadi kalau sebelum ada motor listrik ini memang kita mengandalkan shuttle bus gitu. Nah itu kalau shuttle bus, ya kita tahu sendiri, itu ada jadwalnya gitu, nggak fleksibel gitu, kita harus nunggu dulu, dan belum lagi kalau di jam-jam tertentu itu padat, kadang nggak ke bagian busnya juga gitu. Nah kalau dengan adanya motor listrik ini, kita jadi lebih fleksibel gitu. Kita tinggal datang ke stasiunnya, motor selalu tersedia, kita bisa langsung jalan gitu sih mas. Penggunaan e-moped ini sejalan dengan rencana pemerintah, menurunkan emisi karbon dan juga penerapan smart airport di bandara Soekarno-Hatta. Tim Liputan CNN Indonesia